Dan bersamamu, inilah Anjil Suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, Lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus menjawab kepadanya, Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, Dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Dalam bacaan Injil pagi hari ini berbicara tentang keluarga sejati Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga sejati Tuhan kita Yesus Kristus tidak berdasarkan ikatan darah dan daging. Bila berdasarkan ikatan darah dan daging tentu sangat-sangat sempit dan hanya orang sedikit saja yang menjadi anggota keluarga Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga sejati Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan perbuatan. Tuntutannya supaya siapa saja menjadi anggota keluarga Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Bapak. Ini yang menjadi tuntutannya melakukan kehendak Bapak. Dan tentu bila tuntutannya demikian, Maka sangat terbuka bagi siapa saja yang mau menjadi anggotanya. Dan tentu juga menjangkau begitu banyak orang bisa menjadi anggota keluarga sejati Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, Pak Cian Kasih, Mereka kita senantiasa melakukan kehendak Bapak. Kita menjadi pelaksana kehendak Bapak. Maka kita akan diperkenankan menjadi bagian dari keluarga Tuhan Yesus. Dan dengan cara demikian, kita juga bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Menjadi bagian inti dari keluarganya. Bila kita senantiasa melakukan kehendak Bapaknya, maka tentu kita juga bila menjadi anggota keluarga Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita akan merasa ya bahagia, karena diperkenankan menjadi bagian dari keluarga. Teri Tunggal Maha Kudus ya Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak dan Roh Kudus, dan menjadi bagian keluarganya tentu memberi sukacita, kegembiraan, kebahagiaan dalam hidup kita. Tidaknya kita menjadi pelaksana sabda Allah ya kendak Bapak, maka dengan demikian kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan kita Yesus Kristus.